Intro Shalom sahabat gebadah, apa kabar semuanya? Kiranya kita mendapatkan lawatan Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan hari ini. Hari ini kita akan membahas dan membaca dua tawarih pasal 23 sampai 25. Di dalam dua tawarih pasal 23 diceritakan mengenai pengkhianatan Imam Yoyada. Imam Yoyada menurunkan Atalia dan mengangkat Yoas sebagai raja. Yoyada menunjuk Yoas yang diselamatkan dari pembantaian Atalia. Yoyada memahkotai dan mengurapi Yoas sebagai raja. Dalam pemerintahannya, Yoas juga menghancurkan rumah baal dan berhala. Ia pun mengadakan pembaharuan iman dan memulihkan persembahan serta puji-pujian sesuai yang tertulis di dalam hukum Tawrat. Lalu dalam pasal 24 diceritakan tentang tindakan Raja Yoas selama Imam Yoyada hidup, Yoas berlaku benar di hadapan Tuhan. Yoas memperbaiki baik suci yang rusak dan menunjukkan iman yang tulus kepada Tuhan. Namun setelah kematian Yoyada, Yoas menjadi salah jalan dan jatuh ke dalam dosa. Yoas menyembah berhala dan Sakarya anak Yoyadalah yang menegurnya. Pada akhirnya, Yoas dikalahkan oleh pasukan Aram dan dibunuh oleh pegawai-pegawainya. Selanjutnya, dalam pasal 25 diceritakan tentang Amaziah, Raja Yehuda saat ia menakbukan Edom. Amaziah berhasil memenangkan peperangan dengan Edom atas pertolongan Tuhan. Namun, dia membawa dan menyembah berhala Edom di Yehuda. Hingga pada akhirnya, dia dikalahkan oleh Israel Utara dan mati di tangan kelompok pemberontak. Amaziah dikenal sebagai Raja yang berbalik dari jalan Tuhan. Sekarang, mari kita membaca 2 Tawarih pasal 23 sampai 25 bersama-sama. Tetapi dalam tahun ke-7, Yoyadalah memberanikan diri. Dan ia mengadakan persepakatan dengan para kepala pasukan seratus. Mereka mengelilingi Yehuda dan mengumpulkan orang-orang Lewi dari semua kota di Yehuda. Serta kepala-kepala puak orang Israel. Dan mereka semua datang ke Yerusalem. Lalu seluruh jemaah itu mengikat perjanjian dengan Raja di rumah Allah. Kata Yoyadah kepada mereka. Lihatlah anak Raja. Biarlah ia memerintah seperti yang telah difirmankan Tuhan tentang anak-anak Daud. Inilah yang harus kamu lakukan. Sepertiga dari kamu, yakni yang selesai bertugas pada hari sabat, baik imam maupun orang Lewi, haruslah menjadi penunggu pintu. Sepertiga lagi, haruslah berada di istana Raja. Dan sepertiga pula di pintu gerbang dasar. Sedang seluruh rakyat, haruslah berada di pelataran rumah Tuhan. Siapapun tidak boleh memasuki rumah Tuhan. Selain daripada para imam dan orang-orang Lewi yang bertugas. Mereka boleh masuk, karena mereka kudus. Tetapi seluruh rakyat, haruslah mentaati peraturan Tuhan. Dalam pada itu, orang-orang Lewi haruslah mengelilingi Raja dari segala penjuru. Masing-masing dengan senjatanya di tangannya. Dan siapa yang memasuki rumah itu, haruslah dibunuh. Dan baiklah kamu menyertai Raja setiap kali ia keluar atau masuk. Orang-orang Lewi dan seluruh Yehuda melakukan tepat seperti yang diperintahkan Imam Yoyada. Masing-masing mengambil orang-orangnya yang selesai bertugas pada hari sabat bersama-sama dengan orang-orang yang masuk bertugas pada hari itu. Karena Imam Yoyada tidak membebaskan rombongan-rombongan itu. Lalu Imam Yoyada memberikan kepada para kepala pasukan seratus itu tombak-tombak, utar-utar, dan perisai-perisai kepunyaan Raja Daud yang ada di rumah Allah. Ia menempatkan seluruh rakyat masing-masing dengan lembing di tangannya di lambung kanan sampai ke lambung kiri rumah itu dengan mengelilingi mezbah dan rumah itu untuk melindungi Raja. Sesudah itu Yoyada dan anak-anaknya membawa anak Raja itu keluar, mengenakan jejamang kepadanya, dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi Raja serta mengurapinya. Lalu berserulah rakyat. Ketika Atalia mendengar pakik rakyat yang berlari-lari menyambut Raja dan memuji-muji dia, pergilah ia mendapatkan rakyat itu ke dalam rumah Tuhan. Lalu dilihatnyalah Raja berdiri dekat tiangnya pada jalan masuk. Sedang para pemimpin dengan para pemegang Nafiri ada dekat Raja. Dan seluruh rakyat negeri bersukaria sambil meniup Nafiri. Sedang para penyanyi dengan alat-alat musik mereka memimpin nyanyian puji-pujian. Maka Atalia mengoyakkan pakaiannya sambil berkata, Yenat! Yenat! Tetapi Imam Yoyada menyuruh keluar para kepala pasukan seratus, yakni orang-orang yang mengepalai tentara, katanya kepada mereka, Bawalah dia keluar dari antara balisan. Siapa yang memihak kepadanya harus dibunuh dengan pedang. Sebab imam itu telah berkata tadinya, Jangan kamu membunuhnya di rumah Tuhan. Lalu mereka menangkap perempuan itu. Pada waktu ia sampai ke jalan masuk istana raja pada pintu gerbang kuda, dibunuhlah ia di situ. Kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara dia dengan segenap rakyat dan raja bahwa mereka menjadi umat Tuhan. Sesudah itu, masuklah seluruh rakyat ke rumah Baal lalu merobohkannya. Mereka memecahkan mezbah-mezbahnya dan patung-patungnya dan membunuh matan imam Baal di depan mezbah-mezbah itu. Kemudian Yoyada menyerahkan pengawasan atas rumah Tuhan kepada imam-imam dan orang-orang Lewi yang telah dibagi-bagi dalam rombongan oleh Daud untuk bertugas di dalam rumah Tuhan, yakni untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan seperti tertulis di dalam Taurat Musa dengan sukaria dan dengan nyanyian menurut petunjuk Daud. Juga ditempatkannya penunggu-penunggu pintu pada pintu-pintu gerbang rumah Tuhan supaya dalam hal apapun juga jangan masuk seseorang yang najis. Sesudah itu, ia mengajak para kepala pasukan seratus, para pemuka, para pemerintah rakyat, dan seluruh rakyat negeri, lalu membawa Raja turun dari rumah Tuhan. Mereka masuk ke istana Raja melalui pintu gerbang atas, lalu mendudukkan Raja ke atas tahta kerajaan. Bersukarialah seluruh rakyat negeri dan amanlah kota itu setelah Atalia mati dibunuh dengan pedang. Yoas berumur tujuh tahun pada waktu ia menjadi Raja dan empat puluh tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zipia dari Bersheba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Yoyada mengambil dua orang istri bagi dia. Dari mereka, ia mendapat anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian Yoas bermaksud untuk membaharui rumah Tuhan. Ia mengumpulkan para imam dan orang Lewi dan berkata kepada mereka, Pergilah kamu ke kota-kota Yehuda dan kumpulkanlah uang dari seluruh orang Israel untuk memperbaiki rumah alhamu setiap tahun. Lakukanlah hal itu dengan segera. Tetapi orang Lewi itu tidak melakukannya dengan segera. Lalu Raja memanggil imam kepala Yoayada dan bertanya kepadanya, Mengapa engkau tidak menuntut kepada orang-orang Lewi untuk membawa dari Yehuda dan dari Yerusalem pajak yang dikenakan Musa, hamba Allah itu, kepada jemaah Israel untuk kemah tempat hukum Allah. Sebab anak-anak Atalia, perempuan fasik itu, telah membongkar rumah Allah, bahkan memakai barang-barang kudus rumah Tuhan untuk para baal. Sesudah itu, Raja memerintahkan supaya dibuat sebuah peti dan ditempatkan di depan pintu gerbang rumah Tuhan. Lalu menyuruh mengumumkan di Yehuda dan di Yerusalem, bahwa orang harus membawa bagi Tuhan pajak yang dikenakan Musa, hamba Allah itu, kepada orang Israel di Padanggurun. Maka bersuka citalah semua pemimpin dan seluruh rakyat. Mereka datang membawa pajaknya dan memasukkannya ke dalam peti itu sampai penuh. Setiap kali peti itu dibawa masuk untuk diperiksa oleh orang-orang Lewi atas nama Raja. Dan apabila mereka melihat bahwa sudah banyak uang di dalamnya, maka datanglah panitra Raja dan kuasa usaha Imam Kepala mengeluarkan isi peti itu. Kemudian mereka mengangkat peti itu, lalu menaruhnya pula di tempatnya. Demikianlah mereka lakukan setiap kali dan banyaklah uang yang dikumpulkan. Raja dan Yoyada menyerahkan uang itu kepada mereka yang memanduri pekerjaan pada rumah Tuhan. Mereka ini mengupah tukang-tukang pahat dan tukang-tukang kayu untuk membaharui rumah Tuhan. Juga tukang-tukang besi dan tembaga untuk memperbaiki rumah Tuhan. Setelah itu, mulailah tukang-tukang itu bekerja. Pekerjaan perbaikan maju di bawah tangan mereka. Mereka membangun kembali rumah Allah menurut keadaannya semula dan mengokohkannya. Setelah mereka selesai, mereka membawa uang yang kelebihan kepada Raja dan Yoyada. Uang itu dipakai untuk membuat perkakas-perkakas rumah Tuhan, yakni perkakas-perkakas untuk penyelenggaraan kebaktian, perkakas-perkakas untuk korban bakaran, juga cawan-cawan, dan perkakas-perkakas emas dan perak. Sepanjang umur Yoyada, korban bakaran tetap dipersembahkan dalam rumah Tuhan. Yoyada menjadi tua dan lanjut umur. Lalu matilah ia. Seratus tiga puluh tahun umurnya ketika ia mati. ia dikuburkan di kota Daud di samping Raja-Raja karena perbuatan-perbuatannya yang baik di Israel terhadap Allah dan rumahnya. Sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada Raja. Sejak itu, Raja mendengarkan mereka. mereka meninggalkan rumah Tuhan alah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu, Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Namun, Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka supaya mereka berbalik kepadanya. Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Lalu roh Allah menguasai Zakaria, anak Imam Yoyada. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, Beginilah firman Allah. Mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, ia pun meninggalkan kamu. Tetapi mereka mengadakan persepakatan terhadap dia dan atas perintah raja, mereka melontari dia dengan batu di pelataran rumah Tuhan. Raja Yowas tidak mengingat kesetiaan yang ditunjukkan Yoyada, ayah Zakaria itu, terhadap dirinya. Ia membunuh anak Yoyada itu yang pada saat kematiannya berseru. Semoga Tuhan melihatnya dan menuntut balas. Pada pergantian tahun, tentara Aram maju menyerang Yowas dan masuk ke Yehuda dan Yerusalem. Dari bangsa itu, semua pemimpin habis dibunuh mereka dan segala jarahan dikirim mereka kepada Raja Negeri Damsik. Walaupun tentara Aram itu datang dengan sedikit orang, namun Tuhan menyerahkan tentara yang sangat besar kepada mereka karena orang Yehuda telah meninggalkan Tuhan ala nenek moyang mereka. Demikianlah orang Aram melakukan penghukuman kepada Yowas. Ketika mereka pergi daripadanya, mereka meninggalkannya dengan luka-luka berat. pegawai-pegawainya mengadakan persepakatan terhadap dia karena darah anak Imam Yoyada itu, lalu membunuhnya di atas tempat tidurnya. Ia mati dan dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak di pekuburan Raja-Raja. Mereka yang mengadakan persepakatan terhadap dia, ialah Zabat, anak simiat perempuan Amun, dan Yozabat, anak simrit perempuan Muad. Tentang anak-anaknya dan ucapan-ucapan ilahi yang banyak terhadap dia, serta tentang perbaikan rumah Allah, semua itu tertulis dalam tafsiran kitab Raja-Raja. Maka Amaziah anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amaziah berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yoadan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan hanya tidak dengan segenap hati. Segera sesudah kuasa kerajaan itu kokoh di tangannya, dibunuh nyalah pegawai-pegawainya yang telah membunuh raja, yaitu ayahnya. Tetapi anak-anak mereka tidak dihukum mati olehnya, melainkan ia bertindak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Taurat, yakni kitab Musa, di mana Tuhan telah memberi perintah. Janganlah ayah mati karena anaknya. Janganlah juga anak mati karena ayahnya. Melainkan setiap orang harus mati karena dosanya sendiri. Lalu Amaziah mengumpulkan orang Yehuda dan menyuruh mereka, yakni seluruh orang Yehuda dan benyamin, berdiri menurut puak-puaknya di bawah kepala-kepala pasukan seribu dan kepala-kepala pasukan seratus. Ketika ia menghitung mereka yang berumur dua puluh tahun ke atas, didapatinya tiga ratus ribu teruna yang sanggup keluar berperang dengan tombak dan perisai. Selain itu, ia menyewa seratus ribu pahlawan yang gagah perkasa dari Israel dengan bayaran seratus talenta perak. Tetapi seorang abdi Allah datang kepadanya dan berkata, Ya Raja, janganlah tentara Israel dibiarkan bergabung kepada Tuhanku, karena Tuhan tidak menyertai Israel. yakni semua bani Efraim ini. Dan jikalau mereka bergabung juga, bagaimanapun juga perbuatan dan kekuatanmu di dalam perang, Allah akan menggelincirkan engkau di depan musuh, sebab Allah mempunyai kuasa untuk menolong dan menggelincirkan. Lalu kata Amaziah kepada abdi Allah itu, bagaimana dengan seratus talenta yang telah kuberikan kepada pasukan-pasukan Israel itu? Jawab abdi Allah itu, Tuhan dapat memberikan lebih daripada itu kepadamu. Kemudian Amaziah memisahkan pasukan yang datang bergabung kepadanya dari Efraim, supaya mereka kembali ke tempat tinggalnya. Maka sangat marahlah mereka terhadap Yehuda. Mereka kembali ke tempat tinggalnya dengan marah yang menyala-nyala. Amaziah mendapat keberanian, lalu memimpin rakyatnya ke lembah Asin, dan memukul kalah 10.000 orang dari Bani Seir. Selain itu, 10.000 orang ditawan hidup-hidup oleh Bani Yehuda dan dibawa ke suatu puncak bukit batu. Lalu mereka dicampakkan dari puncak bukit batu itu, sehingga hancurlah mereka semua. Tetapi orang-orang dari pasukan yang dipulangkan Amaziah dan yang tidak diperbolehkan ikut berperang dengan dia, menyerbu kota-kota di Yehuda dari jurusan Samaria sampai ke Bethoron dan menewaskan 3.000 orang penduduknya dan merampas banyak jarahan. Ketika Amaziah kembali, setelah mengalahkan orang-orang Edom itu, ia mendirikan para Allah Bani Zeir yang dibawanya pulang sebagai Allah-Nya. Ia sujud menyembah kepada Allah-Allah itu dan membakar korban untuk mereka. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Amaziah. Ia menyuruh seorang nabi kepadanya yang berkata, Mengapa engkau mencari Allah sesuatu bangsa yang tidak dapat melepaskan bangsanya sendiri dari tanganmu. Waktu nabi sedang berbicara, berkatalah Amaziah kepadanya, Apakah kami telah mengangkat engkau menjadi penasihat raja? Diamlah! Apakah engkau mau dibunuh? Lalu diamlah nabi itu setelah berkata, Sekarang aku tahu bahwa Allah telah menentukan akan membinasakan engkau karena engkau telah berbuat hal ini dan tidak mendengarkan nasihatku. Kemudian Amaziah Raja Yehuda mengadakan perundingan. Lalu menyuruh orang kepada Yoas bin Yoahas bin Yehu Raja Israel mengatakan, Mari kita mengadu tenaga! Tetapi Yoas Raja Israel menyuruh orang kepada Amaziah Raja Yehuda mengatakan, Onak yang di Gunung Libanon mengirim pesan kepada Pohon Aras yang di Gunung Libanon bunyinya berikanlah anakmu perempuan kepada anakku laki-laki menjadi istrinya. Tetapi binatang-binatang hutan yang ada di Gunung Libanon itu berjalan lewat dari sana lalu menginjak onak itu. Pikirmu engkau sudah mengalkan Edom sebab itu hatimu mengangkat angkat dirimu untuk mendapat kehormatan. Sekarang tinggal saja di rumah untuk apa engkau menantang malapetaka sehingga engkau jatuh dan Yehuda bersama-sama engkau. Tetapi Amaziah tidak mau mendengarkan sebab hal itu telah ditetapkan Allah yang hendak menyerahkan mereka ke dalam tangan Yoas karena mereka telah mencari Allah orang Edom. Sebab itu majulah Yoas Raja Israel lalu mengadu tenagalah mereka ia dan Amaziah Raja Yehuda di Beth Semes yang termasuk wilayah Yehuda. Yehuda terpukul kalah oleh Israel sehingga masing-masing lari ke kemahnya. Yoas Raja Israel menangkap Amaziah Raja Yehuda anak Yoas bin Yoahas di Beth Semes. Lalu Yoas membawa dia ke Yerusalem. Ia membongkar tembok Yerusalem dari pintu gerbang Efraim sampai ke pintu gerbang sudut 400 hasta panjangnya. Sesudah itu ia mengambil segala emas dan perak dan segala perkakas yang terdapat dalam rumah Allah dan yang berada di bawah pengawasan keluarga Obed Edom. Juga perbendaharaan Istana Raja dan orang-orang Sandra. Kemudian pulanglah ia ke Samaria. Amaziah bin Yoas Raja Yehuda masih hidup 15 tahun lamanya sesudah Yoas bin Yoahas Raja Israel mati. Selebihnya dari riwayat Amaziah dari awal sampai akhir bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel? Sejak Amaziah menjauhi Tuhan orang mengadakan persepakatan melawan dia di Yerusalem sebab itu larilah ia ke Lakhis tetapi mereka menyuruh mengejar dia ke Lakhis lalu dibunuh lah ia di sana. ia diangkut dengan kuda lalu dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daun. selamat menjauh Terima kasih.